welcome to my channel jangan lupa subscribe like dan comment Halo hari ini kita akan masak pancake lagi tapi kali ini tanpa cetakan kertas ya yuk ikuti yang pertama kita masukkan tiga telur kita pecahkan dulu di satu tempat kemudian nanti kita pisahkan kuning dan putihnya ya nah kemudian kita pisahkan kuning dari putihnya tapi ingat ya jangan lupa cuci tangan dulu kemudian kita pecahkan kuning telurnya kita tambahkan essence vanilla setengah sendok makan ini agar tidak terlalu amis ya kuning telurnya nanti kemudian kita masukkan susu cair disini aku masukkannya sedikit-sedikit dulu untuk memastikan konsistensinya disini kita masukkan dulu tepung terigu disini aku pakai tepung terigu protein sedang jangan lupa diayak agar tidak bergumpal ya kemudian kita aduk dulu sampai semuanya tercampur nah disini kan kelihatan kan dia kurang susu kemudian kita tambahkan lagi kita aduk sampai rata sampai kita menemukan konsistensi yang bagus untuk semua bahan-bahannya aku sudah cantumkan di deskripsi kalian bisa lihat disitu nah ini dia konsistensinya tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental kemudian kita simpan dulu adonan kuning telur kita masuk ke putih telur kita mixer sampai agak berbuih kemudian kita masukkan bertahap gula pasirnya setelah semua gulanya kita masukkan kemudian kita tambahkan krim of tartar kemudian kita mixer sampai benar-benar kaku selanjutnya.. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah seperti ini kira-kira, kemudian kita tutup ya, kita tunggu 7-10 menit, baru nanti kita akan balik. Nah, kemudian kita balik semua pancake-nya. Setelah itu kita tutup kembali, kita tunggu 5 menit lagi ya. Nah, setelah matang, kemudian kita akan meletakannya ke piring dan membuat toppingnya. Nah, disini aku selalu pakai glaze tiramisu. Kalian bebas mau pakai glaze rasa apa ya. Taraaa, ini dia. Seful pancake yang tidak pakai cetakan. Selamat mencoba.